Niatnya mau liburan, Hannah, Witteridge, dan David Miller yang awalnya tidak saling mengenal pergi ke Thailand bersama teman-teman mereka. Setelah berkenalan dan jadi akrab, suatu malam mereka rame-rame ke bar, namun paginya, jasad Hannah dan David ditemukan dalam kondisi mengenaskan di pinggir pantai Sire, 30 meter dari hotel mereka. Siapa pelaku di balik kematian keduanya? Kasus kali ini adalah permintaan dari salah satu sahabat weekly, Momo Liang. Mari sama-sama kita simak kisahnya berikut ini. Pulau Koh Tao adalah pulau terkecil di jajaran Kepulauan Thailand. Penduduknya hanya 1.400 orang yang hampir semuanya bekerja di bidang pariwisata. Sebagian penduduk lokal asli warga Thailand, tetapi banyak juga pekerja ilegal asal Myanmar yang bekerja di sana. Meski terbilang kecil, Pulau Koh Tao menyajikan paket lengkap bagi para turis mancanegara. Selain keindahan alamnya, setiap pun nama di Pulau Koh Tao rutin digelar pesta besar-besaran bernama Full Moon Party dan Half Moon Party. Full Moon Party diadakan setiap 28 hari sekali, sedangkan Half Moon Party diadakan sebelumnya. Kedua pesta digelar semalaman, mirip dengan festival musik yang menghadirkan sederet DJ, penyanyi reggae, dan pemusik lainnya. Pesta ini berhasil menarik banyak wisatawan mancanegara, khususnya kaum muda. Di antara mereka yang berencana menghadiri Half Moon Party di bulan September tahun 2014 adalah Hannah Witherich dan David Miller bersama teman-teman mereka. Hannah Witherich adalah seorang wanita muda berusia 23 tahun, asal Inggris yang baru saja meraih gelar serjana di bidang terapi wicara dan bahasa dari Universitas Sussex, Inggris. Hannah bersama teman-temannya pergi ke Koh Tao untuk beristirahat sejenak sebelum kembali ke Inggris untuk menempu program master. David Miller adalah seorang mahasiswa jurusan teknik industri berusia 24 tahun dari Universitas Leeds di Inggris. Dia baru saja menyelesaikan program magangnya di Australia selama 6 bulan dan berlibur ke Koh Tao bersama teman-teman sebelum kembali ke Inggris. Hannah dan David tiba bersamaan di Pulau Koh Tao pada tanggal 12 September 2014, 4 hari sebelum Half Moon Party yang rencananya akan digelar pada tanggal 16 September 2014. Hannah datang bersama 3 orang temannya, sedangkan David bersama 2 orang temannya. Saat itu mereka tidak saling mengenal. Kebetulan mereka menginap di hotel yang sama, Ocean View Resort. Penginapan berbentuk bungalow-bungalow berlokasi tepat di pinggiran pantai Sairi. Disanalah dua kelompok anak muda itu akhirnya bertemu dan jadi akrab. Selama 4 hari berikutnya, Hannah, David, dan teman-teman mereka berkeliling Pulau Koh Tao untuk menikmati keindahan alamnya. Pada tanggal 14 September 2014, setelah menikmati keindahan matahari terbenam, mereka memutuskan untuk makan malam di restoran yang ada di pinggir pantai. Kemudian nongkrong semalaman sambil menikmati minuman di AC Bar dan Chopper Bar. Kegiatan mereka malam itu terekam kamera CCTV. Sekitar pukul 1 dini hari, memasuki tanggal 15 September 2014, Hannah dan David memutuskan untuk pulang ke hotel bersama dan memisahkan diri dari kelompok mereka. Saat itu adalah terakhir kali keduanya terlihat dalam keadaan hidup. Hingga 3 jam kemudian, sekitar pukul 4 dini hari, ada seorang petugas kebersihan pantai menemukan jasad Hannah dan David yang hanya separuh berbusana di area bebatuan di pinggir pantai Saire, sekitar 30 meter dari hotel. Berdasarkan hasil otopsi diketahui, David mengalami cedera parah di bagian kepala. Ditemukan bekas cakaran pada punggung, serta gendangan air dalam paru-paru David menandakan ada yang berusaha menenggelamkannya. Sedangkan Hannah mengalami cedera di bagian kepala dan wajah sebelum dilecehkan. Beberapa barang bukti ditemukan di TKP berupa cangkul taman, tongkat kayu dengan bercak darah, puntung rokok, serta alat kontrasepsi yang sudah terpakai. Pakaian mereka dibuang tak jauh dari TKP, sedangkan ponsel David raib dari lokasi. Sayangnya, karena polisi yang datang terlambat, foto kedua korban keburu beredar luas, hingga sampai ke tangan keluarga Hannah dan David. Media kemudian menulis artikel tentang peristiwa ini dan menyebutnya sebagai pembunuhan kotao. Masyarakat luas ikut mempertanyakan keamanan Thailand, terutama bagi turis asing. Pihak kepolisian merasa mendapat tekanan yang cukup besar dari masyarakat untuk segera menuntaskan kasus ini. Akibatnya, polisi terkesan bekerja terburu-buru. Mereka beberapa kali merubah kemungkinan tersangka dari teman David, supir speedboat, imigran Myanmar, bahkan mafia Thailand. Hasil tes DNA pada puntung rokok menyakinkan polisi bahwa pelakunya adalah keturunan Asia. Tetapi mereka tetap bersikeras, bukan orang Thailand dengan alasan pulau itu dihuni oleh lebih banyak imigran. Polisi kemudian mengambil ratusan sampel DNA pekerja migran untuk mencari pelaku. Banyak dari pekerja asing mengaku menerima perlakuan kasar dari polisi selama proses pengambilan DNA. Bahkan dijebak agar mau mengaku telah menghabisi Hannah dan David. Pada tanggal 2 Oktober, 16 hari setelah kematian Hannah dan David, sebuah minimarket di pantai Sire menyerahkan rekaman CCTV. Dalam rekaman itu terlihat tiga orang pemuda sedang mengendarai motor pada malam kejadian di sekitar TKP. Berdasarkan keterangan pihak minimarket, ketiganya membeli rokok dan miras. Kemudian pengemudi motor pergi dari sana. Sedangkan dua temannya berjalan kaki ke arah pantai Sire. Polisi berhasil mengidentifikasi ketiga pemuda tersebut sebagai pekerja asing asal Myanmar bernama Mao Mao, Shaolin, dan Wai Pyo. Polisi menggerbek rumah Mao Mao dan menangkap Shaolin di sana. Sementara Wai Pyo tertangkap di sebuah kapal ketika berusaha kabur. Ketiganya dibawa ke kantor polisi. Mao Mao segera dilepaskan karena memiliki izin kerja dan pada malam kejadian tidak pergi ke pantai. Sedangkan Shaolin dan Wai Pyo yang tidak punya izin harus menjalani interogasi selama berjam-jam dengan bantuan penerjemah. Sehingga kurang dari 24 jam kemudian, keduanya mengaku telah menghabisi Hana dan David demi memenuhi hasrat bejat mereka yang mendadak bangkit setelah melihat kedua korban ciuman. Kebetulan pengakuan mereka didukung dengan hasil pemeriksaan DNA keduanya yang cocok dengan DNA pada puntung rokok dan DNA pada tubuh Hana. Polisi kemudian secara resmi menetapkan Shaolin dan Wai Pyo sebagai pelaku. Tetapi berapa hari setelah bertemu dengan perwakilan konsulat Myanmar, keduanya menarik pengakuan mereka dengan alasan pengakuan tersebut dibuat dalam tekanan dan siksaan pihak kepolisian. Terlepas dari semua kontroversi serta protes dari pihak Shaolin dan Wai Pyo yang menuntut diadakannya penyelidikan ulang, persidangan tetap digelar pada tanggal 8 Juli 2015 di pengadilan Provinsi Koh Samungi. Kedua tersangka didampingi dua pengacara dari Dewan Pengacara Thailand. Persidangan berlangsung secara tertutup dengan fokus utama pada pemeriksaan semua barang bukti yang diperoleh pihak kepolisian Thailand. Saat dilakukan pemeriksaan ulang pada cangkul taman dan tongkat kayu, diketahui bahwa DNA yang melekat pada keduanya bukan milik Shaolin dan Wai Pyo. Tetapi ada seorang saksi yang mengaku ditawari oleh Wai Pyo membeli ponsel milik David Miller. Meski Wai Pyo mengaku kebetulan saja menemukan ponsel David di pantai, tetapi pengakuannya dianggap meragukan. Akhirnya pada tanggal 24 Desember 2015, pengadilan menyatakan Shaolin dan Wai Pyo bersalah dan keduanya dijatuhi hukuman mati. Pengacara keduanya merasa kecewa karena hakim dianggap telah mengajukan badan bukti maupun keterangan saksi, serta hasil tes DNA baru yang diajukan di pengadilan. Keputusan itu juga mengundang protes dari beberapa pihak termasuk kakak Hana yang menganggap penyelidikan berjalan sembrono. Bahkan sosok anonimus menghack sejumlah website pemerintah Thailand sebagai bentuk protes. Tetapi semua itu tidak digubris oleh pemerintah Thailand. Karena pengadilan terus-menerus menolak upaya banding Shaolin dan Wai Pyo. Hingga akhirnya mereka menerima keringanan hukuman pada tanggal 14 Agustus 2020. Dari hukuman mati menjadi seumur hidup sebagai hadiah dari Raja Thailand yang sedang merayakan ulang tahun. Tampaknya tuntutan agar diadakan persidangan ulang bagi Shaolin dan Wai Pyo tidak akan pernah dipenuhi oleh pemerintah Thailand. Sehingga tidak akan pernah diketahui apakah mereka benar terlibat. Yang pasti, dua orang muda-mudi telah kehilangan nyawa mereka di usia yang masih begitu muda. Saat mereka seharusnya menikmati liburan yang penuh kebahagiaan di tempat yang begitu indah. Kasus kematian dan menghilangnya wisatawan asing di Thailand terus bermunculan hingga saat ini. Saat berlibur usahakan untuk tidak memisahkan diri dari kelompok dan bila berlibur sendiri hindari tempat yang sepi. Lebih baik waspada daripada menyesal. Semoga negara kita bisa lebih baik dari negara tetangga dalam hal keamanan dan berlindungan bagi wisatawan domestik dan manca negara. Menurut kalian, apakah Shaolin dan Wai Pyo memang pelakunya? Sekian dulu kasus weekly kali ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.